Yang pertama, Pak Budi Ari. Nah, Pak Budi Ari ini dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Pak Joni G. Plate yang sebelumnya tersandung kasus korupsi BTS. Pak Budi Ari sendiri adalah pendiri maupun ketua umum dari relawan pro Jokowi. Nah, komunitas ini adalah komunitas yang dianggap paling besar dalam mendukung Pak Presiden Jokowi. Pandangan-pandangan seperti ini tentu sangat penting untuk menjaga stabilitas kekuasaan di negara Indonesia sendiri. Mengapa? Ini bagian dari bentuk check and balancing kita terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Kalau tidak ada pengontrolan dari masyarakat sendiri, tentu pemerintah akan semena-mena dalam melaksanakan berbagai macam agenda politiknya. Pak Presiden Jokowi Dodo sedang membagi-bagi kue ataupun memperkuat koalisi politik menjelang kontestasi tahun 2024. Jadi bagaimana cara mengkonsumsi madu yang benar? Ya, kalau Anda punya botol madu, buka botolnya, masukin sendok, minum. Nah, gitu kan pertanyaan dekat. Iya nggak sih? Madu itu diminum ke apa? Sebelum Anda makan. Karena kalau saya menganggap dia salah satu probiotik atau enzim. Jadi madu itu termasuk buah-buahan atau sayuran. Jadi sebelum Anda makan, makanlah madu dan buah atau sayuran dulu. Seperti itu. Itu caranya. Berapa banyak? Setiap orang beda-beda. Cuma kalau mau ngikutin polanya sholat, saran saya setiap 5 waktu sholat. Kecuali memang ada penyakit tertentu yang Anda dibatasi minum madu. Jadi kalau normal, nggak ada penyakit seperti diabetes. Bagusnya minum madu itu setiap waktu sholat. Kita dongain aja baca subhanallah, wala'ilah Topin minum madunya. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku yang saat ini belum hilang-hilang. semoga dengan keberkaan madu nahir ini kau hilangkan gitu jadi madu itu akan menjadi tentaranya Allah lagi gitu Bismillah, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Amanah dan kali ini kita akan membahas tentang resafel kementerian menariknya apa? Pertanggal 17 Juli tahun 2023 setelah Pak Presiden Jokowi setidaknya melantik satu menteri dan lima wakil menteri memunculkan berbagai macam opini serta tanggapan dari masyarakat maupun netizen tanggapan itu seperti apa? bahwa resafel kementerian kali ini itu berkesan Pak Presiden Jokowi Dodo sedang membagi-bagi kue ataupun memperkuat koalisi politik menjelang kontestasi tahun 2024 luar biasa, apakah itu betul? ya sebentar kita akan simak seperti apa profil dari masing-masing menteri maupun wakil-wakil menteri yang baru saja di resafel nah menariknya apa? posisi menteri dan wakil-wakil menteri yang saat ini itu diduduki oleh masing-masing orang itu hanya tinggal melanjutkan tugas dari perencanaan kebijakan sebelumnya oleh karena itu dianggap meskipun bukan orang yang kapabel kredibilitas terhadap posisi menteri dan wakil-wakil menteri ya mudah saja karena hanya tinggal melanjutkan tugas tetapi itu hanya sebatas opini mari kita lanjutkan seperti apa profil dari masing-masing menteri maupun wakil-wakil menteri yang dilantik Pak Presiden Jokowi Dodo yang pertama Pak Budi Ari nah Pak Budi Ari ini dilantik sebagai menteri komunikasi dan informatika menggantikan Pak Johnny G. Plate yang sebelumnya tersandung kasus korupsi BTS ya apapun pro-contra yang terjadi di kalangan elit politik tentang kasus Pak Johnny G. Plate tetapi berdasarkan hukum beliau sudah secara sah dianggap sebagai koruptor atau tersangka dari kasus korupsi BTS seperti apa profil Pak Budi Ari? bisa kita lihat di berbagai macam referensi nah Pak Budi Ari sendiri adalah pendiri maupun ketua umum dari relawan pro-Jokowi nah komunitas ini adalah komunitas yang dianggap paling besar dalam mendukung Pak Presiden Jokowi sebelumnya Pak Budi Ari itu menjabat sebagai wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Pak Budi Ari merupakan lulusan dari jurusan ilmu komunikasi visif Universitas Indonesia di tahun 1996 nah menariknya kenapa Pak Budi Ari ini dianggap berkesan dibagikan kue oleh Pak Presiden Jokowi karena Pak Budi Ari berdasarkan basic keilmuan dan pengalaman beliau sangat minim di bidang informatika dan komunikasi karena posisi wakil Wamendes atau wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi ini ditinggalkan oleh Pak Budi Ari posisi ini digantikan oleh tokoh nah siapa dia? dia adalah Pak Prof. Paiman Raharjo sekaligus orang kedua yang dilantik Pak Presiden Jokowi Dodo sebagai wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi berdasarkan beberapa referensi Pak Prof. Paiman Raharjo adalah rektor Universitas Prof. Dr. Mustopo sebagai rektor dirinya resmi dilantik per Mei tahun 2022 periode sampai dengan tahun 2027 nah ada yang menarik dari Pak Prof. Paiman Raharjo beliau dalam bukunya yang berjudul Tukang Sapu Jadi Profesor adalah menceritakan kisah hidup beliau sendiri Tukang Sapu itu adalah beliau jadi dalam buku itu berisi tentang riwayat kehidupan beliau yang merantau ke kota dan bekerja sebagai satpam dan tukang sapu dan hingga akhirnya hari ini itu menjadi profesor seperti itu kesan apa yang timbul dari Pak Paiman Raharjo terkait dengan topik pembahasan kita Pak Prof. Paiman Raharjo ini merupakan ketua umum relawan sedulur Jokowi dimana relawan ini adalah relawan yang berhasil memenangkan Pak Presiden Jokowi di pemilihan gubernur DKI Jakarta selanjutnya Pak Nezar Patria beliau dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika sebelumnya beliau menjabat sebagai staf khusus lima di Kementerian BUMN Pak Nezar Patria merupakan lulusan Universitas Gajah Mada tahun 2017 jurusan filsafat kalau kita lihat saat ini posisi staf khusus lima di Kementerian BUMN itu belum berubah atau belum di update maksud kami belum di update belum ada yang menduduki posisi jabatan staf khusus lima di Kementerian BUMN kita lihat saja nanti seperti apa perompakan di Kementerian BUMN ini selanjutnya Bapak Pahala Nugraha Mansuri yang dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sebelumnya Bapak Pahala Nugraha Mansuri ini menjabat sebagai Wakil 1 Menteri BUMN dan otomatis setelah beliau dilantik sebagai Wamenlu posisi Wakil Menteri 1 BUMN diisi oleh toko yang selanjutnya yang juga dilantik per tanggal 17 Juli tahun 2023 kemarin selanjutnya Wakil Menteri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang diisi oleh Bapak Rosan Perkasa Ruslani MBA MA beliau adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Menteri saat ini ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika dan hari ini kalau kita searching belum ada pengganti beliau sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika ya kita lihat seperti apa nanti posisi dari Duta Besar ini akan diusi oleh orang lain nantikah atau masih tetap juga dengan Bapak Rosan Perkasa Ruslani nah beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Kadin atau Kamar Dagang Industri Indonesia dan beliau adalah Ketua Tim Satgas dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law nah jadi Bapak Rosan Ruslani ini merupakan orang yang punya andil besar terkait dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law selanjutnya ada nama Pak Saiful Rahmat Dasuki yang juga dilantik Pak Presiden Jokowi Dodo sebagai Wakil Menteri Agama Pak Saiful sendiri itu menggantikan Pak Zainud Tauhid yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Agama kedua orang ini adalah orang yang berasal dari partai yang sama yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 nah kita ketahui bersama Partai Persatuan Pembangunan saat ini mengambil sikap untuk berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemenangan Pak Ganjar Pranowo di kontestasi politik tahun 2024 terdapat dinamika internal di tataran Partai Persatuan Pembangunan dikabarkan bahwa Pak Zainud Tauhid pernah mendatangi acara pelantikan anaknya sebagai pengurus Partai Perindo nah atas dasar itulah Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar nama Pak Zainud Tauhid ini digantikan oleh Pak Saiful Rahmat Dasuki namun dalam berita yang lain Pak Zainud Tauhid mengklarifikasi bahwa kehadiran beliau saat itu bukan sebagai status Wakil Menteri Agama melainkan adalah orang tua yang ingin melihat pelantikan anaknya sebagai orang tua tentu Pak Zainud Tauhid ini memberikan kebebasan kepada anaknya untuk melaksanakan hak politiknya nah dalam klarifikasi lainnya terdapat tokoh yang bernama Pak Mardiono membanta bahwa digesernya Pak Zainud dari posisi Wakil Menteri Agama bukan karena kehadiran beliau pada acara pelantikan Partai Perindo namun memang semua adalah hak preogratif dari Pak Presiden Jokowi Dodo nah sayangnya pasca pelantikan baru beberapa waktu Pak Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa pergantian Wakil Menteri Agama tersebut dilakukan atas permintaan Partai dalam kira-kira seperti ini oh itu dari permintaan Partai sendiri nah begitulah kira-kira beliau mengungkapkan alasan beliau untuk menggantikan Pak Zainud Tauhid ya meskipun seperti itu semogalah alasannya betul-betul karena melihat kredibilitas dari wamenak yang saat ini dilantik itu memadai dan betul-betul punya pengalaman berkaitan dengan pendapat dan pandangan masyarakat tentang resafal kementerian itu sangat kental kesannya bahwa Jokowi Dodo sedang membagi-bagi kue dan sedang memperkuat koalisi politik menjelang kontestasi di tahun 2024 itu tentu sah-sah saja karena kita semua mempunyai hak berpendapat dan beropini yang sama di mata hukum pun kalau saya ditanya pribadi apakah kesan itu kental? ya sangat kental tentu dengan berbagai macam alasan yang sudah kami kemukakan pandangan-pandangan seperti ini tentu sangat penting untuk menjaga stabilitas kekuasaan di negara Indonesia sendiri mengapa ini bagian dari bentuk check and balancing kita terhadap pemerintah yang sedang berkuasa kalau tidak ada pengontrolan dari masyarakat sendiri tentu pemerintah akan semena-mena dalam melaksanakan berbagai macam agenda politiknya berkaitan dengan menteri dan wakil-wakil menteri yang dilantik semoga pandangan masyarakat ini kemudian menjadi bahan-bahan pertimbangan oleh menteri dan wakil-wakil menteri yang dilantik bahwa masyarakat hari ini sudah minim kepercayaannya nah oleh karena itu beban itu kemudian dibuktikan dengan segala macam kebijakan segala macam kinerja yang kita akan tunggu seperti apa penyelesaiannya selamat menikmati